Sementara itu pemeriksa Ujang Zainal, salah satu target pembunuhan komplotan Wowon yang selamat menuturkan dirinya dan istri sempat menaruh kecurigaan terhadap tetanggan yang bernama Solihin karena sebelum ia minum kopi beracun, ia sempat mendapati pelaku mondar-mandir di depan rumbahnya. Berikut potongan wawancara dengan korban selamat Ujang Zainal. Apakah ketika ditemukan ini oleh istri bapak kopi ini dalam kondisi yang tertutup atau sudah terbuka Pak? Tertutup, cuma saya mau, cuma saya buka itu gampang sekali gitu. Kan gitu kalau ini kan agak susah gitu kan, ini mah gampang banget gitu. Saya dapat kopi itu dari atas etarase, asalnya itu dari luar, istri saya yang memindahkannya gitu. Tuh, sehabis maghrib, sehabis-habis sholat maghrib, saya seduh kopi itu. Eh ternyata rasanya lain gitu, nggak enak. Ya setelah itu kan udah kejam-kejam gitu, sampai saya meroboskan diri ke kasut ke kamar. Nah dari situ saya nggak sadarkan diri, tau-taunya udah ada di rumah sak.